Pak, kami mau bertanya omannya di sini, bagaimana sejarah berpilihnya museum yang ada di sini? Biar kita menyelap video ini menjadi museum. Kemudian di tahun 2013, kita sudah diresmikan video museum oleh Positut Bintik Paling Sata ya. Nah, berpilihnya adalah Pasterville Justin Bintik juga. Beberapa jam lalu video sudah berpulang. Nah, musim ini adalah indi dari baga saya dari Positut Bintik ini. Begitu cintanya diberikan budaya kepada orang kisah, maka diberikan museum. Selain itu, musim kita ini jaga ikan sebagai musim umum, karena kategorial budaya kita simpan di dalamnya itu berjaga budaya dan sejarah kira-kira kita bisa ekspor. Oke, ini apa nih kira-kira nih Pak? Nah, di fitrin pertama yang kita jumpai ini adalah ada peralatan rumah tangga ya. Di sini ada seperti masih ada beberapa di kalangan masyarakat kita, ada kudin, ada kerpek gitu ya, ada ukat gitu, dan ada beberapa mata uang. Dan di sini ada beberapa benda-benda yang dipakai untuk ritual ya, seperti berlangir kulau, rantendi, begitu ya. Selanjutnya, kita berada di, ini dinamakan tembut-tembut seberaya. Jadi sebenarnya, sebelum kita cerita ini, ada dua ya, yang pertama adalah gundala-gundala. Nah, gundala-gundala ini bisa berada di beberapa tempat yang berbeda, tapi dengan nama yang sama misalnya ya. Nah, kalau di Semalungun bisa serupa, tapi tidak sama. Dia seperti itu, dia serupa, tapi tak sama dengan di sini. Di sana bisa disebut sekerakera gitu ya. Nah, yang kedua ini kita namakan setembut-tembut. Nah, tembut-tembut ini hanya bisa dijumpai di seberaya gitu ya. Karena ceritanya di situ, dia berawal dari skriko, ya apa namanya, orang-orang sawah yang dipakai untuk ritual memanggil hujan di situ. Di luar udang? Di luar udang. Jadi, tembut-tembut itu berasal dari kata nembuti, menakut-nakuti gitu. Oh iya, iya. Nah, tapi dari kedua ini punya persamaan, yaitu dipungsikan sebagai media memanggil hujan. Nah, ini yang bisa kita lihat satu lagi. Oke, ini beda ya. Inilah benda asli dari gudal gudala itu. Nah, ini dari usianya sudah ada sekitar 200 tahun. Ya, 200 tahun ya. Nah, sementara kalau yang tembut-tembut itu, bisa kita jumpai. Masih bisa kita jumpai ketika ada perayaan kemerdekaan 17 Agustus, gitu ya. Kerja tahun biasa juga. Kerja tahun, iya. Kerja tahun, betul, Bu. Betul sekali. Oke. Oh iya, Pak. Sebelum kita lanjut dulu ya. Di sini, saya agak tertarik juga ini dengan hiasan-hiasan yang ada di seputar tembut-tembut seberaya ini, Pak. Karena kami sebagai guru juga mengajarkan untuk ornamen-ornamen karo. Sehingga saya tertarik dengan benda-benda ornamen yang ada di sini. Bisa, Pak, ya? Dijelaskan sama kami dengan permisa semua. Apa namanya juga misalnya fungsinya? Baik. Ornamen yang kita lihat sekarang ini, ini disebut pengeret-ret ya. Pengeret-ret ini sebenarnya bisa dijumpai atau biasa dijumpai itu di dinding rumah adat. Nah, filosofi dari pengeret-ret ini sebenarnya, dia dari pengaplikasian dari cicak sebenarnya. Cicak. Penempatan dari cicak, karena cicak bisa berbaur di tempat yang baru dan yang lama. Oh iya. Nah, fungsi kedua sebenarnya, pengeret-ret ini digunakan untuk mengeratkan atau mengunci ding-ding-ding-ding. Karena kita tahu rumah adat itu tidak ada takunya, Bu. Oh iya, iya. Jadi, untuk mengunci atau mengeratkan ding-ding itu dipakai pengeret-ret. Oh iya. Jadi, semacam disulam ding-ding ke ding-ding, begitu, untuk menguatkan ding-ding. Nah, itu yang dipakai untuk di rumah adat. Di samping itu, karena cicak juga suka di ding-ding kan? Oh iya, iya. Jadi, lebih mirip ke filosofi cicak sebenarnya. Nah, kalau ornamen-ornamen di sini, ini biasa disebut dengan ornamen yang ada di ding-ding mel-melen. Mel-melen itu ya, ding-ding yang di depan rumah adat. Ya. Jadi, ornamen-ornamen yang kita pasang di museum ini sebenarnya bisa berbeda-beda, berbeda-beda nama. Dan ini juga sebenarnya di aplikasi di rumah adat Haro, gitu ya. Nah, di sini ada pantil mangus yang digunakan untuk tolak bala, gitu ya. Ada tutup dadu, juga sama, untuk tutup tolak bala, juga. Ada di samping ini, di atas ini ada pembunsi kawitan, gitu ya. Yang dipakai juga untuk menolak bala, lebih banyak untuk menolak bala, sebenarnya. Karena dulu ya bisa kita ketahui kalau dulu masih mengandung agama yang pemenah, begitu. Mempercayai kosmos dan mikrokosmosnya, kepercayaan alam, gitu ya. Baik, nah. Sekarang kita di depan ini ada, ini namanya para-para ya. Oh iya. Para-para ini untuk apa ini, Pak? Nah, para-para ini untuk, inilah dapur yang asli yang ada di rumah adat, si beluh jabu atau si peldua jabu, gitu ya. Di sini ada para datas, para tengah, dan para kudin. Tempat, kalau di atas dia, kalau para atas itu biasa para ranting. Tempat menyimpan kayu-kayu bakar, begitu ya. Para tengah untuk menyimpan peralatan memasak. Nah, para kudin ini dapur. Kegiatan memasak di sini lah, gitu. Iya, manca-manca, begitu. Ada sempul-sempul, gitu. Iya. Ini masih bisa dilihat ya, Pak, ya. Sebentar, Pak, ya. Sempul-sempul, Pak. Coba bagaimana? Sempul-sempul ini maksudnya bagaimana ini, Pak? Sempul ini untuk memicu api. Oh, iya. Untuk memasak, iya. Karena dulu kan belum ada korek, begitu ya. Belum ada gas, apalagi LPG, gitu kan. Iya, oke. Jadi untuk memicu api, jadi harus disempul. Oh, iya. Harus dihembus, begitu ya. Oh, iya, dihembus, ya. Untuk menyalakan, ya, Pak, ya. Ya, makanya sempul-sempul, begitu. Oh, oke. Nah, dan untuk informasi tambahan, kalau dia satu dapur, itu untuk dua jabu, ya. Jadi bukan satu jabu, jabu itu keluarga. Jadi memakai dapur ini ada dua keluarga. Di setiap rumah adat itu nggak boleh satu jabu, dia harus dua. Dua keluarga. Dua keluarga. Jadi mungkin bisa dijumpai ada lima dalikannya di situ. Nanti ada dua, satu bagian untuk jabu yang samping, satu lagi di sampingnya. Itu dalikan batu. Ada lima. Berarti ini, mereka masa ini nanti bersama-sama begitu, Pak, maksudnya? Iya, maksudnya memang bersama-sama, tapi pembagiannya seperti itu. Ada lima dalikannya itu, lima batu itu. Dua setengah untuk jabu yang samping, dua setengah untuk di sini. Iya, berbagi. Sharing bagaimanapun terus sharing dia. Iya, 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 menarik sekali. Oke. Baik, kita ke fitrin selanjutnya ya. Wah, ini apa ini? Oke, kira-kira apa ini, Pak? Ini saya lihat apa ini, kira-kira ini bentannya nih. Ada kemas unik ya. Mas ini itu apa yang kira-kira? Apakah tempat apa ini, Pak, untuk perhiasan di taman dulu? Baik, kalau di sini ini namanya, peralatan memakan sirih ya. Nah, kalau dulu katakan kampil kuh, dan di sini semua. Kuhnya itu lengkapnya di sini. Ada petaknya, ada kalakatinya, ada kampilnya, ada tutunya. Nah, di sinilah semua bendanya. Nah, ini semuanya berbahan dari logam ya. Dari besi, ada yang dari perak, ya. Tapi jarang sekali dari emas. Jangan diharapkan dari emas ya, Pak. Nanti kalau ibu ini memakai ini, bisa ini berbahaya, kan? Karena ini peralatan yang dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Nah, dari sini ada tutu. Di sini tempat menyimpan bakau, namanya petak, petak rantau, gitu ya. Nah, ada juga kalau yang ini lebih langka sebenarnya, petak yang ini. Karena ada kerandamnya. Di situ tempat petak, di situ tempat menyimpan kapur. Oh, tapi jadi kayak? Kerandam. Kerandam, iya. Jadi satu paket dia. Tapi ini sudah jarang sekali, dan sudah langka. Dan ini biasanya dipakai di sejak abad ke-16. Yang kita ketahui sudah dipakai sejak abad ke-16 ya. Nah, di samping itu juga ada kampil dengan ornamen galuh sirurus. Galuh sirurus, gitu ya. Dia pakai ornamen-ornamen. Ya, dulunya dipakai sebagai perhiasan juga. Oke, sama di sini juga ada tandu yang dipakai untuk beras piher, gitu ya. Berarti ini di anyam sendiri ya, Pak, ya? Iya, semua di anyaman. Ini hasil seni karya di anyam, gitu ya. Baik, nah di sini juga bisa kita lihat ada senjata-senjata atau pisau-pisau karo. Waduh. Nah. Menarik sekali, unik semua. Oke, teman-teman. Silahkan. Oke, Pak. Kita mau tanya nih, dari sejarah dulu sekali ya. Wah, kira-kira ini senjata ini punya karo semua itu bagaimana kira-kira ini, Pak? Ini pun unik-unik ya, Bu, ya? Apakah kalau di masa, iya. Kira-kira dulu ini digunakan untuk apa kira-kira ini, Pak? Apakah ia berburu untuk memotong daging? Atau bagaimana kira-kira ini, Pak, penjelasannya dari senjata-senjata yang banyak ini, Pak? Baik, Pak Giting ya, kita di fitrin pisau atau senjata-senjata dari karo. Nah, kalau yang ini kebetulan kita sudah kategorilkan untuk senjata-senjata karo. Nah, kalau ditanya ini dipakai di karo atau tidak, sebenarnya kita masih juga meneliti ya, meninjau lebih dalam. Karena di alas juga kita temukan benda yang sama. Di dairi juga kita temukan yang sama. Jadi, tidak bisa kita klaim kalau ini senjata asli kita karo. Tapi, kalau di runut dari tahun pembuatan atau tahun ditemukannya ini, yang sudah pasti ini di abad ke-15 ke-16. Begitu ya. Sudah lama sekali. Dan ini umumnya dipakai oleh anak-anak perana dulu, Pak. Oh, anak perana? Ya, anak perana itu pengguna-pengguna yang memakai ini dipakai untuk berburu ya. Dipakai berburu atau bisa biasa digunakan untuk merabi. Apa? Merentes. Merempuan bisa? Iya. Dipakai itu. Oh, dipakai yang saya tahu ya. Tapi lebih dominan dipakai sebagai peralatan berburu sebenarnya. Berburu itu. Yang dipakai sama anak-anak perana. Nah, kalau yang ini namanya pisau dengkai-dengkai. Yang dipakai untuk biasa berburu. Kalau ini namanya sukling. Nah, kalau sukul jering ini lebih ke... Biasa dulu dipakai untuk berperang juga. Berperang ya? Oh, iya. Berperang atau juga biasa untuk dipakai untuk erlajang. Atau merantau ke kampung. Berkampung ke... Merantau ke kampung seberang. Mereka membawa ini. Iya, menjaga diri, Pak. Menjaga diri, Pak. Nah, di sini ada pisau raja yang dipakai sama Bapak Urung, sama pengulus, Sibayak. Yang ini, Pak? Iya, betul. Nah, di sini ada pisau pergunting. Pisau pergunting ini dipakai tidak untuk senjata ya, tapi untuk seremonial atau ritual. Dia dipakai untuk dalam bahasa karu mengkeret rambut atau memotong rambut. Oh, bagi gunting. Iya, menggunting. Itu namanya pisau pergunting. Jadi, ketika bayi lahir, sudah ada rambutnya, dia yang memotong rambut anak laki-laki itu adalah kalim bubuk atau mamanya. Iya. Dia memotong itu. Kalau dia ada perempuan, dia memotong di bibinya. Iya. Gitu. Nah, kalau yang ini, ini pisau tumbuk lada yang masih lajim kita jumpai sampai sekarang ya. Kalau ini, pisau tumbuk lada yang sebenarnya lebih diserahkan sama kalim bubuk ke beberai atau anak burunya. Tanda kehormatan gitu lah. Painnya ada yang kecil. Iya, yang kecil ini lebih istimewa sebenarnya. Karena ini dipakai sebenarnya sama seperti tumbuk lada pada umumnya. Cuman, dia susah permintansi sebenarnya itu. Tapi kalau secara umum, sama fungsi. Cuman, kalau ini sudah dipakai lebih ke mistisnya. Lebih ke kegiatan pelaris gitu ya. Atau mengembalkan diri. Itu ya, pengambilan diri gitu. Menjaga diri lah ya. Menjaga diri lah ya. Menjaga diri ya. Oke. Baik, kita ke... Oke, kita break dulu. Oke, silahkan. Oke. Kita tunggu ya. Kepala sesuatu kedua lagi. Oke. Iya, habis ini kita ke atas. Buatnya kita ke atas dulu. Buatnya kita ke atas dulu. Buatnya kita ke atas dulu. Terima kasih. 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 perhiasan-perhiasan Karo yang masih dipakai sampai sekarang ada sertali ada gelang yang dipakai untuk menikah gelang sarung namanya ada sertali layang-layang serta di rumah-rumah begitu ya Oke kita bisa pelan-pelan ke situ baik sebentar mungkin peserta didik kita belum pernah melihat atau sudah pernah ya beginilah kegiatan menganyam atau menenun menjadikan suatu benang menjadi kain pada zaman dulu gitu ini kegiatannya baik kita ke fitrin fitrin terakhir ya di lantai satu yang nah ini ada ke yang disebut dengan perhiasan-perhiasan yang dipakai oleh anak-anak ya namanya gelang atasuri kalung brahmani ini dipakai oleh anak-anak sebagai tolak bala atau bisa juga kalau dalam bahara disebut media lupa ngindetnya atau supaya tidak sakit-sakit begitu ya ada juga yang disebut dengan bura-bura ini lebih ke iya itu bura-bura juga sama ini juga dikasih untuk anak-anak misalkan kalau anak sering sakit kemudian nanti diganti namanya ini harus diserahkan oleh pihak kalau kalau dia dari kalau umumnya dari nenek dari neneknya begitu nah nah ini kegiatan bisa disorek sebentar disini menenun yang sudah udah tidak ada lagi dikebuat di di daerah tapi masih hari di daerah di usuhi itu ada di sama usir gitu yang sempat ada di sini begitu baik untuk lantai itu kita sudah cukup oke untuk semuanya saya ingin di lantai satu begitu banyak yang bisa lihat dari benda-benda sejarah menaik anti unik ya oke jadi akan kita lanjutkan dengan nantinya anak-anak kami pemirsa semuanya yang harap setiap untuk oke dengan ilan pokok atau bernyanyi dari siswa SMP Santa Maria dengan lagu tanah karo si malam sudah pindah sudah pindah sudah pindah pakai pindah sudah pindah sudah kamera sana ya Udah Terima kasih 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 pertaniannya disini semua pertanian apa namanya di atas ini ada paduk-paduk ada roka tapi hampir-hampir sama lah membersihkan atau membajak sawah eh sorry membajak ladang ya Oke disini juga ada pertanyaan juga masih ya Oh berburu-buru Oke iya betul bu kukur Oke masih ada Oke nah gini sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan kita masuk ke sesi tiga ya Pak Jo akan buat tur tadi katanya ya membuat tur setelah itu kita akan menjawab beberapa pertanyaan penonton kita Pak ini lagi sudah banyak penonton dari YouTube kita yang bertanya siap-siap jadi bapak saya siapkan secara boleh minum dan sebagainya karena akan sebentar lagi akan kita masuk ya kerah kalah kalah katanya ya ya kita akan buka sesi pertanyaan sebentar lagi jadi kepada anak-anak kami silahkan mau ingin bertanya langsung nanti narasumber kita akan menjawab namun kita akan break dengan Pak Jo akan kembali review itu kembali tentang tour kembali secara live tentang koleksi-koleksi yang ada di museum pusat Kakaro kita kita break dulu silahkan Pak Jo melanjutkan tournya kami mau break sebentar Ayo Pak kita minum dulu sebentar hai 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 Terima kasih. 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 Sharon ya Ketisaron ya Ketisaron itu bertanya bahwa bagaimana cara barang-barang peninggalan itu agar tetap awet Pak begitu maksudnya peninggal-peninggalan sini yang ada di musim ini caranya yang kita ekspor tadi iya cara merawat silahkan dijawab mungkin ya Oke silahkan Pak Oke pertanyaan dari siapa tadi si keti keti ya ya ini keti ya ketin dapat bagaimana cara barang-barang peninggalan agar tetap awet Oke 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 terima kasih keti Hello Kitty ya Oke jadi sebelum barang-barang barang yang kita kita terima ini sebelumnya kita kita informasikan dulu kalau koleksi kita di musim ini sudah mencapai 1000 1000 lebih ya tepatnya 1010 benda begitu ya item per itemnya kemudian sebelum kita masuk ke dalam ruang pameran sebenarnya itu sudah punya pengawet diri Oh sebelumnya begitu contohnya seperti ini benda-benda yang berasal dari rumah adat karo itu dia sudah memiliki keawetan sendiri Kenapa karena dari usia rumah ada itu sendiri bisa mencapai 200-400 tahun begitu dan di dalamnya itu benda-benda itu juga berpengaruhi nah pengawetnya ini apa begitu ya pengawetnya ini adalah asap jadi selama kita tinggal di dalam rumah adat karo itu sebenarnya pengawet yang paling natural itu asap jadi semua kegiatan yang kita buat di dapur yang berketepatan berada dalam rumah itu semua mengawetkan benda itu sendiri-sendiri-sendiri itu seperti gumbar yang kita lihat tadi gitu jadi itu yang memang rata-rata usianya sudah ratusan bisa dikatakan ya 100-150 begitu kan yang paling mudah begitu nah begitu sampai ke lo musim kita ini setelah kita buat karantina dan kita buat seleksi segala macam ada ya beberapa barang yang tidak kita perlukan lagi secara kimia kimia ya atau secara kimia bahan pengawet karena sudah memiliki bahan pengawet itu sendiri nah kalaupun nanti dia barang itu titik pengawet atau bisa dikatakan kategori muda itu kita beri kemikal begitu ya Hai dan tapi berumumnya dari 1000 item ini rata-rata sudah memiliki pengawet sendiri itu 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 kestimewaan benda-benda kita gitu ya kira-kira mungkin si keti cukup ya pertanyaannya oke silahkan ada lagi ada pertanyaan lagi tuh dari bu Ege kita kita mau sampaikan pada kami sebelum ya wang kita mau sampaikan bahwa nanti kegiatan live store kia live streaming kita ini akan berakhir tepat pada jam 12 nanti jadi kita masih punya waktu bu ada sekitar sembilan menit lagi jadi nanti tepat jam 12 maka berakhirlah sudah kegiatan live streaming kita jadi kepada anak kami masih ada kesempatan sekitar sembilan menit lagi ingin bertanya cepat-cepat-cepat ajukan pertanyaan pertanyaan yang menarik kita akan pertanyaan pertanyaannya tersebut akan kita akan seleksi nah jadi kepada anak kami silahkan ajukan pertanyaannya oke ketadi Bu NG ingin menyampaikan satu pertanyaan kembali kepada narasumber kita ya oke para pemirsa di rumah ya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dijawab dengan baik dan seperti yang disampaikan Pak DM kami akan membuka sesi pertanyaan untuk berikutnya yang yang dia seputaran dengan isi museum ya seputaran museum ya seputaran museum ya jadi bagian anak kami disini nanti ini sebagian anakku mungkin dah di ke chat ke guru mapelnya mungkin ya di situ itu nanti akan kita bahas jadi kami akan membuka sesi yang berikutnya dan disini ada pertanyaan dari Michelson yaitu pertanyaannya seperti apa Bu nah anak-anakku ini mungkin gak usah jadi jawab oleh narasumber tadi sudah banyak kami buat disana ya ada tadi sisar ada tadi sabi-sabi ya dan lebih jelasnya tadi narasumber sudah mengatakan mengundang kita disini tapi karena situasi covid ya Pak ya maka museum dibuka hari sabtu dan minggu begitu Pak ya maka disini akan dibuka untuk umum yaitu hari sabtu dan minggu tetapi harus mengikuti protokol kesehatan wajib pakai masker nah anak-anakku mari silahkan berkunjung banyak sekali disini benda-benda sejarah kita yang unik dan antik nah bagaimana ini ada masihkah ada pertanyaan oke kami tunggu ya kami tunggu untuk pertanyaan pertanyaan berikutnya oh iya oh iya ada disini Pak ya ini baik sekali saya rasa pertanyaannya ini dari Ibra dari Andika dari Andika silakan boleh Bapak saja yang membaca ya oke ada pertanyaan menarik ya dari Andika Melano ini ya terima kasih pertanyaannya ini eh pertanyaannya Bagaimana cara orang Hai pada zaman dulu ya kita katakan orang zaman dulu itu orang karo ya Bagaimana cara orang karo dulu mewarnai rumah dan alat-alat yang lainnya begitu ya baik eh pewarna eh warna yang ada di kita katakanlah di abad ke-15 waktu itu ya karena sebenarnya di abad 19 baru ketahuan warna-warna itu karena sudah teknologi dari Belanda baru mumpuni di abad ke-15 di situ begitu ya Nah kembali ke awal tadi pewarna alaminya itu sebenarnya dari tumbuh-tumbuhan dari tumbuh-tumbuhan kemudian dari tanah liat gitu ya ada juga dari minyak minyak baja yang dari tumbuhan juga nah warna dominannya itu sebenarnya dulu punya tiga ada gitu ya ada warna merah hitam dan putih nah kalau putihnya itu dulu diambil dari tanah liat itu atau disebut tanah kapur ya tanah kapur dan hitamnya itu bisa diambil dari arang atau dari sesuatu itu yang berlengket begitu seperti minyak itu tadi dan kalau merahnya ini dari tumbuh-tumbuhan dari daun-daun atau getah ya begitu dan kalau dari benda-benda lainnya itu sendiri kayaknya itu the jarang yang berwarna ya lain dari ornamen karo jarang yang berwarna dan umumnya itu warna warna hitam atau kecoklatan dan itu kenapa pun begitu warnanya itu karena pengaruh asap tadi dan asap yang ada di rumah adat karo itu sendiri mempengaruhi warna-warna yang ada di dalam rumah adat itu sendiri termasuk benda-benda perlatan perkakas yang ada di dalam rumah adat karo nah di tahun tiga puluhan begitu Oh maaf kata di abad-abad ke-19 ya sudah mulai muncul warna-warna nah disitu mulai muncul warna-warna seperti biru kuning begitu nah tapi itu pun harus di kita kaji lebih dalam lagi karena ini bisa jadi bahan penelitian ya karena ini tugas museum memberikan apa namanya ruang publikasi dan ruang untuk meneliti begitu kira-kira begitu si siapa tadi eh kayak meilano terima kasih oke terima kasih Pak Ginting atas penjelasannya sehingga untuk kami juga semua disini untuk pemirsa semua sudah banyak eh masukkan-masukannya ya kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya apakah masih ada nah disini ada pertanyaan dari Maria simbolon katanya begini saya mau bertanya kenapa alat-alat zaman zaman dulu itu sudah jarang kita temukan padahal masih bisa dipakai di zaman sekarang Pak Bu sebentar dulu saya akan menjawabnya ya Pak Narasumber yang oke terima kasih untuk anak-anakku semua nah inilah salah satu tujuan pembelajaran kami dari kolaborasi IPS dan SBK supaya anak-anak kami bisa mencintai bisa juga nanti misalnya eh menggali kembali kalau boleh ciptakan kembali ya supaya nanti kamu sendiri menyadarinya bahwa sekarang masih bisa dipergunakan nah jadi di masa-masa pendidikan mari silakan anak-anak kami yang punya bakat yang punya minat yang punya kemampuan silakanlah nanti bisa mempelajarinya sehingga untuk masa depanmu nanti kamu akan bisa menggali menumbuh kembangkan dan menciptakan melestarikan hal-hal yang lama seperti benda-benda yang ada di daerah kita ini makanya inilah tujuan kami tadi memperkenalkannya kepada dirimu bahwa banyak sekali benda-benda yang unik yang antik yang sangat tinggi nilainya yang sudah dimiliki oleh nenek-nenek kita pada zaman tempo dulu kalau misalnya masih bisa ditambah oleh narasumber Pak Ginting sudah cukup oke silakan baik eh terima kasih dari Maria saya simpulon ya pertanyaannya eh yang dijawab oleh Ibu ini tadi sudah sangat tepat sekali hanya saya tambah sedikit eh alat zaman dulu eh jarang kita temukan padahal masih bisa dipakai eh contoh kecil kita ambil eh kudin ya kudin dulu bisa dipakai atau memang itulah kegunaannya untuk memasak nasi atau eh membuat masakan tradisional atau menangges nurung ya untuk atau gulen-gulen begitu ya kemudian eh sekarang kudin itu pun masih ada yang memakainya begitu masih ada dan eh kalau dia diperuntukkan untuk menangasih sekarang teknologi sudah jauh sangat berkembang karena sudah ada dengan kemunculan dari penanganan asih eh listrik ya Magicom dan kalau memasak dengan kudin itu membutuhkan waktu yang sangat eh relatif lama kan kalau dengan Magicom sudah seketika masak dan eh hasilnya cepat begitu itu salah satu pengaruh banyak benda-benda kita yang beralih fungsi atau sudah mulai dilupakan padahal masih banyak yang masih bisa dipakai kalau di alat pertanian itu contohnya seperti tenggala yang seperti kita eh lihat sebelumnya tadi itu menenggala seperti itu sudah digantingan dengan teknologi traktor ya atau dengan teknologi yang lebih canggih sekarang pada hanya media dan oknum yang menggerakkannya berbeda begitu dan satu mesin satu lagi dengan tenaga manusia atau hewan karena teknologi benar-benar menggeser peradaban kita di zaman dulu kira-kira cukup lah kira-kira terima kasih dari Regina Pak dan Regina Oke tadi itu jawaban untuk anak-anak kami kami rasa bisa mengerti dan merasa puas ya Oke terima kasih untuk anak-anak kami tadi yang sudah bertanya selanjutnya pertanyaan terakhir kali Pak ya sesuai dengan waktu ya ya terakhir ya jadi oke kami lanjutkan yaitu dari Helen Regina selamat pagi selamat siang nakku Pak Bu saya Helga dari kelas 84 ingin bertanya mengapa bekabuluh digunakan ke laki-laki dan perempuan memakai wis nipes apa yang membedakan antara kedua wis dari tanah karu tersebut terima kasih mungkin ini karena narasumber sudah capek ya dari tadi bisa juga kami bantu ya ini sama saja anakku misalnya kalau bekabuluh itu dia kan ada misalnya cirinya dulu satu memang itu jenis pakaian untuk kaum laki-laki dan wis nipes itu untuk ya perempuan jangan terbalik begitu jangan terbalik makanya itulah dulu misalnya bisa zaman zaman dulu itu langsung dibedakannya yang mana untuk laki-laki dan yang mana untuk perempuan itu saja secara singkatnya Oke Pak bagaimana Oke kita tutup masih ada Oke anak-anak kami semuanya pemirsa semuanya terima kasih atas keikut sertaannya dalam live pembelajaran kolaborasi IPS dan SBK semoga berkenan dan jika ada kekurangan kami minta maaf sampai jumpa dadah majuah terima kasih jadi sebelum kita akhiri satu nah kepada anak kami langsung bisa menyelesaikan terampilannya yang berhubungan dengan benda-benda sejarah yang bersifatnya disana itu berceritakan tentang segi nilai seni budaya dan juga dari segi nilai IPS nya yang berhubungan dengan benda-benda sejarah nah untuk informasi lebih lanjut nanti bisa boleh dihubungi gurunya dan untuk lebih lengkap nanti informasi-informasi disini mengenai pusaka ini nanti silahkan datang ke berhasil lagi ya nanti ada Pak Chris yang akan langsung memberikan penjelasan lebih lanjut ya secara detail ini kapan tadi Pak dibuka dan hari apa saja dibuka mungkin untuk dijelaskan kepada kita tutup anak-anak didik kami yang ingin berkunjung ke museum untuk sementara waktu karena masa pandemi kita hanya buka di hari Sabtu dan Minggu dan kalau di hari Sabtu itu diharapkan bisa datang berkunjung di jam 10 sampai nanti kita tutup di jam 3 dan kalau hari Minggu itu kita lebih singkat Pak itu kita mulai dari jam 2 sampai jam 6 gitu karena biasanya kita setelah selesai ibadah gitu ya kira-kira begitulah ayo ke museum Oke dadah oke oke selamat menikmati 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 selamat menikmati